Hai guys, kembali lagi bersama saya Gavri. Oke, untuk menyambut ulang tahun ke-7 dari Seminar Swar, kita diberi event 2 sekaligus. Ini termasuk event yang sangat menarik sekali, yang ditunggu-tunggu dan spesial, yang tidak pernah ada di ulang tahun ke-7 ya. Dari ulang tahun sebelumnya, nggak pernah ada event sehebat ini. Oke, yang belum selesai silahkan tekan tombol subscribe, bell samping untuk notifikasi video terbaru, tekan tombol like, share teman-teman, dan tulis komen kalau ada pertanyaan. Oke, sebelum mulai pembahasan event nomor 1 yang sangat penting, yang teman-teman sudah pada lihat ya, fokus di 100 scroll. Gila, 100 scroll, hebat banget. Bisa dapat banyak ini ya kan. Oke, tapi kita masuk ke pembahasan yang event kedua dulu ya. Ini saya agak penting sedikit di event kedua. Oke, untuk event ini, sebenarnya ini sudah jadi event yang jadi rutinitas setiap tahun kita diberi gratis ya, craft rune legend 6 star, legend bintang 6. Berikutnya juga ada gemstone dan greenstone, ya, crystal gem dan green ya. ini karena saya tidak bisa, saya tidak akan jelasan panjang lebar di video ini. Lebih baik ya, saya arahkan link di atas aja, atau nanti di deskripsi juga saya tampilkan. Itu akan saya tampilkan, setidaknya ada dua video. Satu video yang penjelasan tentang event ini sama persis, jadi saya tidak perlu habis waktu jelasan ini lagi. Dan satu lagi video yang saat saya crafting rune dari event itu juga. Jadi dua video yang berkaitan. Satu, penjelasan detail tentang event ini ya, soal pemilihan rune yang benar, soal pemilihan status yang baik, rune slot berapa, rune tipe apa, mau itu rune apa, biasanya sih gampangnya Vio, wheel, dan mungkin wreck dan swift lah. Empat itu aja yang utama, tidak ada yang lain. Vio, wheel, wreck, swift, itu aja. Rack hanya spesial untuk teman-teman yang susah mencari BJR5 dan Verde wreck ya. Untuk balai BJR5 dan Verde wreck aja, umumnya memang Vio, wheel, dan swift. Oke? Jadi dua video ya, satu penjelasannya, satunya lagi itu trick power up, yang saya pernah lakukan dari event ini juga ya. Oke? Soal cara-caranya ini, biasa aja lah. Di sini udah ada caranya check in, dapet kristal, digunakan kristal, ya, misi bonus tiap 7 tahun, itu biasa-biasa aja. Teman-teman yang rajin main nih, pasti bisa dapet ya, poinnya tidak perlu takut. ya. Oke? Jadi kita beranjak langsung ke video, apa, sesi berikutnya ya, event pertama ya. Oke? Chill. Jangan gitulah, hai-hai-hai, nampak orang. Dah, ini cerita aja, bocil nggak suka. Piggy tidur. Oke, jadi ini yang tidak pernah ada, event kali ini kita diberi 100 scroll ya. Memang ada tugasnya tentu, udah pasti kita harus ada tugasnya. Tapi jangan takut, selama itu dimaini dengan baik, ya, rajin main, pasti scrollnya dapat semua. Kamu tuas tidak pernah mempersulit dalam hal event ya. Baik itu player yang berbayar atau player yang gratisan, semua pasti dapet, nggak perlu takut. Oke? Tugasnya di sini, check-in, dapat kristal, guna kristal, ya, sama aja, farming-faming, biasa lah, tidak mengganggu farming kita. Check-in reset perharinya itu selalu jam 10 WIB, ini asumsi server Asia. Oke? Peluang drop, ini banyak keuntungan, sebetulnya keuntungan setiap 3 hari mulai hari pertama masuk event, ini nggak saya, males jelaskan ini. Pokoknya dimaini aja. Ini segel 7 tahun, tidak, ini perlu diperhatikan, segel 7 tahun, tidak akan di drop di Secret Dungeon, Hall of Hero, Arena, Bull Arena, Guild Battle, Guild 6, Tartarus, World Boss, Dimension Rift, ya. Dimension Rift itu maksudnya Dimension Rift yang, Dimension yang 30 Energy, ya, yang 30 Energy, farming XP itu, tidak termasuk, Dimension Predator, dan Toa, ya, Trail of Excession itu Toa. Oke? Kalau untuk Toa, ini ada ketentuan, ketika kamu memperoleh segel 7 tahun, dan mendapat, atau menggunakan kristal, jumlah segel dimiliki, akan diperbahurui, saat kamu masuk ke event ini, toko petukan event. Oke? Biasa aja. Oke, Summoner selama akan mendapat segel 2 kali lipat, dan check-in selama 3 hari. Ini mungkin maksudnya, yang player lama yang kembali main, ini. Ya, hadiah segel untuk segel ini, diberi 4 kali lipat, 20 segel hari per hari. Oke, ini pokoknya, segel-segel ini, saya agak males jelaskannya, pokoknya ada lah, gampang mendapatnya. Kita jelaskan yang lebih penting aja, disini ada hadiah, hadiah Devilmon, Summonstone, Forbidden Evolution, Awakening Super Angelmon, hadiahnya banyak banget. Nah, yang paling menarik itu ini. Ya, ini yang paling ditunggu-tunggu. 7 pilihan monster yang kita, ini, scroll ulang tahun ini, spesial ya, spesial scroll ulang tahun ini, kita bisa pilih, 7 monster yang diinginkan, ya, di setiap tingkat. Bintang 5 kita pilih 7, bintang 4 kita pilih 7, bintang 3 juga kita pilih 7, ya, dan, itulah, yang disummon selalu antara itu-itu aja. Oke, ini biasanya kalau scrollnya, yang muncul pertanyaan, scrollnya kalau event sudah selesai, biasanya scrollnya terpaksa simpan ya, biasanya ya. Emang saya tidak baca, saya tidak baca lengkap sih, keterangan seperti ini, tapi biasanya bisa lewat, bisa dibiarkan. Oke, pengambilan hadiah bisa dilakukan 24 jam. Oke, kita langsung bahas di monster-mouser pilihannya aja deh, nggak perlu bahas lama-lama, event bahas lama-lama, kadang-kadang, yang tukang males baca aja, yang butuh informasi seperti ini. Kalau yang udah, udah tahu baca, atau yang tahu kebiasaan, lebih penting, monster ini dipilih itu apa bang? Monster yang dipilih itu wajib punya itu apa? Ini yang penting gitu loh. Oke, jadi kalau untuk monster bintang 4, sebenarnya monster bintang 4, mungkin ada baiknya saya tampilkan sedikit ya, tampilkan sedikit monster-monster yang saya pakai di dungeon. Oh, repeat battle tidak bisa. Sebentar, matikan repeat battle dulu. Oke, jadi ini informasi monster-monster yang saya pakai ya, di giant, ada lusen dan melia. Posisi di giant ini, lusen boleh diabaikan, asalkan ada 2 melia aja. Oke, asal ada 2 melia aja, posisi lusen yang jalan pen terakhir itu boleh ganti apa aja. Bahkan lapis aja pun nggak apa-apa. Jadi udah jelas ya. Bintang 4, melia butuh 2 di sini, wajib kejar sampai dapat. Kalau ini tidak penting, VRD bisa di fusion. Dari ini, kalau dari sini mungkin bintang 4 ya, kalau astar juga tidak penting. Astar, astar summon itu, summon bintang 3, tidak bisa disummon. Astar itu, posisi astar dan, pokoknya astar dan summon ini, ada penggantinya seperti crow dan naomi, bisa ya, apa aja bisa. Jadi tidak perlu diprioritaskan. Di sini saya pakai melia. Lagi-lagi melia itu penting 2 ya. Sama aja melianya. Melia butuh 2 aja. Oke. Sisanya mungkin di mana lagi yang perlu saya tunjuk. Di bagian dimension, kalau mau lihat, bintang 4, bintang 4-nya. Nah ini ada Hua dan Kemun. Oke. Berikutnya, di Elunia. Elunia di sini ada Orochi, Yen, dan satu lagi. Nah itu dia. Fengyan. Ya, bintang 5-nya. Jelas ya. Oke. Penjelasan tambahan, nanti saya tambahkan lagi. Terus, di sini, Susano bisa difusin, sisanya tidak penting. Ya. Oke. Jelas ya. Kalau Caldron ini, saya tidak perlu tunjukkan. Caldron saya pun tidak farming, tidak bagus juga farming saya. Di Toa. Oke. Toa Hard. Oke. Nah di bagian Toa Hard, di sini ada sangat banyak. Rika termasuk yang bagus juga. Bisa sampai di RTA, bisa. Cumpung, bintang 5 semua ini. Tiron sangat bagus ya di atas. Tiron ini juga sangat bagus, penting banget. Sangat diwajibkan kalau bisa. Okeanos juga selalu tier tinggi kalau RTA. Walaupun sudah di NERF. Berikutnya lagi apa yang penting. Kayaknya di sini enggak lagi deh. Ya. Yang mendesak itu aja. Sisanya lagi kita bahas langsung spesifik dari monsternya. Langsung. Kalau bintang 4 mungkin, Saina. Ya. Maruna. Boleh. Ya. Oke. Saina Maruna. Kalau yang PVP bisa pakai African Priest. Ini mungkin tidak penting. Kemun. Kemun ya. Kemun penggila. Yang player yang tahap gila-gila gilesik juga. Kemun layak di build sampai 2 sampai 3 ya. Oke. Berikutnya lagi. Mungkin sebagian saya abaikan. Tidak terlalu diperhatikan ya. Kalau dari Fire bintang 5 ada Vanessa. Ini sangat bagus. Bisa revive, defense break, leader skills, leader speed. Bagus banget. Ini situasi tertentu kalau musuh banyak efek buruk. Ini sangat layak kalau ketemu RTA yang tidak punya immunity. Ya. Ini juga bagus. Tidak bisa dibunuh dengan 1x hit biasa. Ini sebenarnya jarang terpakai. Tapi sangat bagus kalau ketemu musuh-musuh RTA yang gila-gila stun. Ya. Berikutnya lagi yang bagusnya ini penghapus. Ini kayaknya tiernya sudah jatuh ke bawah. Karena terlalu banyak yang bisa menghapus buff. Tidak populer lagi. Ini sangat bagus. Ini yang bakal saya kejar. Oke. Ini juga punya defense break yang bagus juga. Walaupun jarang yang perhatikan. Kalah saing dengan Belenus. Ya. Berikutnya lagi. Kalau keluarga Beast Rider semua. Ini sebenarnya kalau saya dapat salah satu dari Beast Rider. Bisa saya pakai rune pernah saya. Kalau yang penasaran dengan rune pernah saya seperti apa. Silahkan cek rune showcase. Di playlist ada. Oke. Oke. Fire kayaknya itu aja yang saya perhatikan. Kalau yang lain-lain mungkin boleh diabaikan. Atau mungkin tidak saya tertarik. Tidak jelas deh ya. Oke. Kadang-kadang selera player bisa beda-beda. Tidak ada salahnya kalau yang teman-teman inginkan bisa berbeda. Ini cukup bagus untuk di dungeon apa. Kalau di Rift Fire pun bisa ya. PVP pun bisa juga. Oke. Ini situasi tertentu tapi tidak terlalu penting. Ini lebih baik. Oke. Ini juga selalu top kelasnya RTA. Asalkan menang speed pakai skill ketiga. Maka Invisible dan Immunity itu susah diakali. Susah dibunuh kalau tidak bisa menyediakan komponnya yang benar. Oke. Berikutnya ini sangat populer. Buff attack sekaligus stack bar. Ini juga cukup populer ya. Tapi walaupun agak sedikit tertinggal sekarang. Punya leader speed yang bagus juga loh. Ini bakal saya incar juga karena pembersih efek buruk yang konsisten setiap turn ya. Termasuk ini anti-stune. Saya sangat kesulitan dengan yang tukang stun. Kalau combo artamil saya memang. Itu pribadi saya lah. Sisanya mungkin bisa diabaikan. Ini molong bagus ya. Oke. Berikutnya kita lihat beberapa monster di bagian fire. Oh. Water bintang 4 tadi kita lupa jelaskan. Water bintang 4 tadi ada Tiron. Ya. Sisanya mungkin bisa diabaikan deh. Gak terlalu banyak yang. Ini untuk penggelak PVP bagus. Ini. Ini sebenarnya bisa ambil. Bisa juga. Bisa juga. Kalau tidak ada pilihan baru ambil ini. Karena elemen darknya cuma bintang 3. Kalau punya pun boleh. Gak apa-apa. Gak perlu maksa. Mesti itu. Ini bagus untuk PVP. Oke. Sisanya mungkin bisa diabaikan. Kecuali ini dungeon. Tapi ini dungeon 2 ini. Talia Sabrina sudah agak kurang berfungsi ya. Agak kurang efektif gitu. Tapi tetap bisa sih. Kalau hanya gara-gara nekro dan rift elemen fire. Itu aja sih. Oke. Dari bagian win bintang 4-nya. Bintang 4-nya tadi ini ada. Ini juga bagus di Elunia tadi. Dungeon Elunia Farming Rune. Ini Elunia Farming Rune. Oke. Sisanya gak terlalu bagus. Ini pun bisa. Ini bisa dipakai. Tapi pun. Nah gak usah deh. Bisa untuk dungeon steel. Tapi pun main dot melia. Sudah benar. Gak usah sibuk pakai ini lagi. Ini bisa 2-3 build semua untuk PVP. Boleh ya. Oke. Bagian fire mungkin itu aja sih kayaknya. Satu lagi. Ini. Ini ya. PVP. Oke. Sisanya bintang 5. Ini untuk combo speed. Ini kalau boleh ambil ini. Boleh jadi ke RTA. Kalau teman-teman punya runenya yang speednya yang dewa. Dan combo attack bar speed kenceng. Dan juga punya runenya untuk attacker yang speednya juga tinggi baru dipakai. Kalau enggak. Mungkin gak tertarik. Ini sangat bagus sekali. Sangat layak. Bahkan ada yang build 2 dan 3. Semua di build. Oke. Ini juga bagus. Tapi mungkin agak kurang populer. Ini yang saya incar juga. Untuk antisipasi player yang banyak main attack bar tinggi-tinggi. Seperti teman-teman tahu. Saya combo artamil kebanyakan yang speed lambat ya. Tidak mengejar speed tinggi. Ini kadang-kadang bagus juga. Terutama untuk musuh melawan yang main cliff. Ini sangat susah dibunuh loh. Kalau yang main cliff area. Damage area bunuh langsung bersih semua. Yang monkey queen ini susah banget dibunuh. Ada pasifnya yang kebal pengurang damage dari pasif. Oke. Berikutnya lagi yang bagus. Ini sudah agak kurang populer. Tapi sebenarnya build semi. Build model-model tanker speed tinggi bagus ini. Ini juga sangat bagus. Tapi butuh speed tinggi yang sangat gila-gila banget. Ini juga sama. Pembersih buff musuh kalau punya speed tinggi. Karena awakening-nya ini 116. Salah satu stripper dengan speed base tertinggi. Ini combo slip sudah agak kurang populer memang. Tak ada damage. Harus bunuh satu-satu. Membosankan. Kalau pakai combo ini RTA-nya biasanya tarik lama. Ini bisa jadi rajanya Tawahat juga. Setiap kali pakai skill ketiga cooldownnya rendah bisa mengurangi attack bar musuh. Sampai habis. Termasuk reset skill. Ini tadi udah. Ini juga bagus. Di RTA bisa membunuh semua musuh wind dan water yang suka buff. Berikutnya ini. Reviver yang sangat menjengkelkan banget. Ini juga pembunuh ignore defense. Juga sangat bagus. Sisanya mungkin paling ini satu. Ini combo rune pernah. Saya kalau punya ini juga sama. Seperti tadi saya bilang. Semua bisa ada. Kalau saya dapat saya pasangkan rune pernah kemari. Bukan pernah jelek ya. Pernah. Tadi juga. Tadi Fire pernah juga lupa diperhatikan tadi. Pernah juga layak sih. Tapi saya udah punya sih memang. Pernah juga layak. Tapi saya udah punya. Cuman di RTA sekarang agak kurang populer aja. Agak tenggelam. Tadi ini bagus. Ini juga sangat bagus. Tiernya sangat tinggi sekali kalau di RTA. Ya mungkin itu aja. Kalau monster baru agak kurang begitu tertarik sih saya. Belum banyak informasi yang saya dapat untuk monster baru ya. Kecuali mungkin seperti onmyogee onmyogee. Saya belum bisa pastikan. Tapi yang itulah. Oke. Jadi itu aja dulu monster-monster ya. Beberapa monster-monster yang menurut saya bisa jadi pertimbangkan. Bisa jadi pertimbangan. Jadi kalau untuk teman-teman yang lebih penasaran lagi. Pengen juga jelas detail kombo. Kita bisa ngobrol di saat live stream. Saya belum pastikan jadwalnya kapan ke live stream lagi. Untuk bahas-bahas monster bintang 4 dan bintang 5 yang layak selama event ini ya. Nanti ditunggu aja bagian komunitas. Saya akan post speednya dengan jadwal ya. Saya akan jadwal untuk mungkin 3 hari, 4 hari ke depan baru mulai. Oke. Ditunggu aja. Hati-hati dengan bell notifikasi YouTube. Jadi supaya pas live streaming itu bisa masuk notifikasi. Dan biasanya kalau saya live stream selalu di jam-jamnya jam 8 lewat sih memang. Di saat live fixin sudah tidur. Oke. Sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dadah. Isi, isi. Apa sih? Nantilah. Udah. Nah apapun main-main apa gak jelas suaranya kecil banget. Selamat menikmati.